Personel Satgas TNI Manunggal membangun desa 110 Kodim 1206 Putus Sibau akan segera berakhir. Meski demikian, tak lelah menghibau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan regulasi pemerintah. Inilah aktivitas para anggota Satgas TNI Manunggal membangun desa TMMD reguler perbatasan ke-110 bagi-bagi masker kepada warga. Bagi-bagi masker ini merupakan cara efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, meskipun kasus penyebaran COVID-19 masih melanda negeri ini. Dalam melaksanakan program TMMD sendiri, para anggota juga diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan, selain itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan. Diharapkan, meskipun aktif menjalankan aktivitas, tetap melakukan penerapan protokol kesehatan guna mematuhi aturan pemerintah yang ada. Hal itu sebagai tindak lanjut pencegahan terhadap penyebaran virus corona yang hingga saat ini masih melanda seluruh pelosok Nusantara. Saya Kepala Desa Buak Limbang, Kurniangwan, SPD. Kami mengadakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat, khususnya di Busun Buak Teran Sejahtera. Di mana kegiatan gotong royong ini rutin dilaksanakan kami dua binggu sekali. Yang pertama, kita menjalin silaturahmi antar warga. Yang kedua, tetap menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan parit. Yang ketiga, kita bersama masyarakat saling bahu-bahu. Jadi kami merasa sangat terbantu dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak TNI, kepada masyarakat, sehingga masyarakat cukup antusias saling bahu-bahu. Semangat gotong royong terlihat dalam setiap program TMMD 110. Ini harus selalu ditanamkan dan dipelihara, mengingat TNI lahir dari rakyat dan ada untuk rakyat. Karena dengan semangat kebersamaan itulah, semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah. Di tengah giat bagi-bagi masker dan dilanjutkan kerja bakti, personil Satgas TMMD 110 Kodim 1206 Tusiwau juga terus mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta agar selalu mematuhi protokol kesehatan guna menghindari penularan virus corona yang mewabah. Dari Kepua Sulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.